Putra Ayu Azari, Sulaiman Atik, rupanya memiliki bakat sebagai fashion designer dan Ayu Pantas seru bangga. Karena Sulaiman bahkan berhasil mengukir prestasi dengan menampilkan beberapa pakaian hasil rancangannya dalam ajang Indonesia Fashion Week 2019 yang diadakan belum lama ini. Udah lama sih, awalnya mulai dari iseng-iseng aja buat hoodie, buat teman-teman ya kan. Dari sana lebih serius dan lebih fokus dengan baju-baju lain. Udah bosan sama satu aja, jadi move on ke step kedua. Mencoba implementasikan baju streetwear sama kain-kain etnik. Jadi membuat baju-baju unik kita, etnik kita, jadi everyday wear. Sebagai seorang ibu, Ayu pun menyambut positif keinginan sang anak untuk semakin mendalami dunia fashion designer. Jadi gini, Sulaiman ini otaknya bisnis, ininya selalu bisnis, gimana caranya gitu. Terus dia kemarin sempat magang di Garmen, terus dia buat apa, dapet ide, dia punya ide gini-gini mau bikin. Kemudian kebetulan pembuyung, buyung Rais, itu ikut acara ini. Dia menawarkan Sulaiman, jadi Sulaiman itu terpilih sebagai salah satu desainer muda etnik milenial. Jadi alhamdulillah, tadi karyanya sudah dipagelarkan, ditampilkan dengan tema Jawa ya? Iya. Temanya Jawa, samsana, artinya kebersamaan. Di bahasa samsana. Dan baju-bajunya dia juga itu, apa namanya, memang kebersamaan. Ininya merah, misalnya ininya hitam putih, kancingnya warna-warni gitu. Pemikiran dan apa yang dilihat dia, dijadikan satu kreativitas menjadi satu fashion. Buat saya setiap anak, kalau dia senang melakukan sesuatu dan itu kreatif, dan sesuatu yang dia suka, dia cinta, dia senang, saya akan support.